Sampai sirianya Oke Luar biasa ya penonton pada pagi hari ini Luar biasa Ini dari hari pertama sampai hari sekarang yang ke-28 ya Ini paling heboh Nanti kalian pulang lewat minggi Nanti ambil besek satu-satu ya Sudah ada Dimas, Ririn dan juga Maria Maria, ini adalah pemain seria kesempurnaan cinta Kasih tau dong, Dimas sebagai siapa disini? Satria Satria, wow racing ya Maksudnya pokalnya Bukan baju hitam ya Ya kan pokalnya racing ya Kalau Ririn disini sebagai? Sebagai Renata Renata, wow Gulub dangdut ya Renata Maria ini sebagai Hanna Hanna apa? Kalau Hanna apa? Tentu kan Satria Hanna apa? Sorong ke Hanna Sorong ke ini Hanna Ya lumayan ada yang nyangkut ya Hanna caraka Ini buat semuanya nih Ceritain nih bagaimana peran kalian di kesempurnaan cinta ini serial ini Wah seru banget pokoknya kita love interestnya Satria ceritanya ya Ren ya Iya gak sih? Jadi Satria itu kan Duda anak dua Oke Cie Duren, Duren ya Duren, Duren Apa Duren? Duda rentah Duda keren lah pake ditanya Terus, Terus, Terus Terus, Terus Ya pindah ke Jakarta Di Jakarta Tetangganya ketemu sama Renata Terus kerja di kantor baru ketemu dengan Hanna Jadi diantara dua perempuan cantik-cantik Oh diantara perempuan yang cantik-cantik Yang mana dicari mana yang paling sempurna cintanya itu ya Betul, kira-kira seperti itu Luar biasa sekali Ada pengalaman lucu gak? Waktu syuting misalkan lagi jalan tiba-tiba nyangkut di pohon Banyak banget, seru-seru banget Ceritain dong berbagi sama kita ya Kalau aku, ya siap kan dia sendiri ya Hanna kan Jadi kalau lagi mau seu gitu kan, mau cover Biasanya, Han boleh pinjam sepatunya gak sendalnya Jadi aku yang pake tuh kerang Jadi sendal aku tuh lebih tinggi Lebih tinggi Jadi biar Satria nampak lebih tinggi dari aku Jadi pake sepatu kamu? Iya Sendal jepitnya tapi hapus gini Jadi dia pake sendal aku, aku pake sendal dia Sebenernya sendal aku juga masih kegedean ya di kamu ya Kamu kan nomornya nyampe berapa ya? Gede banget ya Kamu turunan apa tanyakan sih? 45 45? Saya sempatnya Pemain basket, sering olahraga Haknya tinggi nih Iya Kenapa? Haknya tinggi, belum kewajibannya tuh Hak sepatu Hak sepatu Bukan hak kewajiban Lain nih Lain, nah tuh gamin Kalau Rindin Ada gak? Kejadian lucu waktu syuting itu Lagi di kamera Tiba-tiba kameranya ganti Wah jadi ke dudung nih Misalkan Contoh Contoh Apa ya? Kita mungkin gini ya Setiap hari tuh Buat kita selalu ada momen yang Menyenangkan bersama gitu Jadi Gak berasa aja aku ceritain satu-satu tuh Agak susah di tele Cuman Yang pasti disini kan Dimas itu memerankan Seorang duda anak dua Single parent ya? Single parent Tapi aku liat di kehidupannya Jadi kayak ngomong anak-anak itu Beneran nih lokasi Sampai nginep di rumahnya Sampai mereka pergi jalan-jalan bareng Nonton bareng Nonton bareng Bener Bagus dong Iya Jadi penjiwaannya Kemistrinya Mendalami kalangan Karena anak-anak itu lucu banget Karena yang kecil itu Kalau ngantuk Kita biasanya mancingnya dengan makanan Jadi kalau misalnya di jam 9 gitu kan Dia udah ngantuk gitu kan Ayo-yo mau apa? Martabak, martabak, martabak Baru malah Segar Apa malah segar Ini tebar Iya Mungkin kita aja kali dikerjain Yang pura-pura ngantuk Taunya dibeliin martabak Anak lagi ngantuk Tebar makanan Itu Itu Terus Apakah Terus Ada yang mau ditanya Silahkan Tidak penasaran karakter siapa tadi Renata Ini tetangga kan Terus karakternya seperti apa nih Ke Sebenernya Perannya mungkin Antagonis apa Antagonis Jadi sebenarnya di serial Antagonis semua dibangun dengan proses gitu jadi semua keadaan yang terjadi semua peristiwa momen perasaan semua ada prosesnya gitu jadi sulit kalau dibilang kayak karakter seperti apa ya karakter seorang manusia yang apa adanya lah gitu jadi nggak ada yang jahat nggak ada yang baik ya tapi ya memiliki emosi gitu dengan perasaan masing-masing dengan kelebihan kekurangan juga maaf sebentar nih tetangga berisik weh berisik weh orang lagi ngobrol berisik lo tetangga malu kita tetangga tetangga yang pasti kisah-kisah cinta itu dimulai begitu Satria memang pindah ke Jakarta bertemu dengan Renata yang yang bisa menjadi sosok yang maksudnya ibuan buat anak-anaknya gitu catering kalau nggak salah ya apa disitu ceritanya catering ya usaha catering dia tuh jadi Renata ini dia punya home production untuk dia membuat ini cookies di rumah sendiri gitu jadi oke ini biar lebih seru ya ini saya punya video keseruan mereka lagi berada di belakang layar ya saya tahu lagi begini kali ya kita lihat ini dia aku sayang padamu aku cinta padamu semua akan kulakukan demi kebahagiaanmu kebahagiaanmu tak pernah ku kelurkan walau rintangan menghadangmu panas hujan begini makanan sehari-hari ku relah pergi pagi pulang pagi hanya untuk mengais rezeki doakan saja aku pergi semoga pulang dompetku terisi kayaknya kalau dia bilang itu kan tidur semua isinya ya tidur semua itu kok banyak yang jahil-jahil banget orang lagi tidur kan kalau ada waktu kosong kita shootingnya kan maksudnya dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam jadi kalau waktu kosong kesempatan tidur pengennya tidur tapi gak bisa tidur ke lokasi ini krunya jahil-jahil semua ini ya karena kita selalu bersama pemainnya juga sebetulnya kalian mau shooting apa mau jahil sih atau mau tidur atau mau tidur iya itu salah satu temen kita juga ya Mario yang bikin video-video gitu emang iya dia luar biasa Mario videoin Mario Bros dia sebagai apa tuh si Mario tuh dia sebagai Radu temen kantornya Satria sama Ana juga oke kalau begitu kasih tahu nih buat pemirsa di rumah nih yang lagi menyaksikan promoin dong kesempurnaan cintanya iya apanya jangan lewatkan kisahnya karena udah menjelang episode-episode terakhir pastinya makin seru ya makin bikin baper katanya kalau yang nonton ini pastinya baper pasti penasaran Satria tuh Satria sama siapa ya mau baper gak mau baper gak mau baper gak mau peranakan jam berapa nih tayangnya nih kesempurnaan cintanya jam 5 sore setiap hari iya 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 kan menuju ke aja kan dia yang bebedungnya iya oke oke kalau begitu kita sering nonton di sore mereka berakting itu sangat luar biasa ya dari sisi aura ekspresi gesture dan yang lain-lain tapi sekarang ya lupa soundtracknya luar biasa banget sangat luar biasa saya juga ucapin terima kasih loh dengan adanya serial ini ya anak saya dapat rejeki Alhamdulillah kita merendah ya kita merendah merendah bisa beli mobil Alhamdulillah berbentuk brosur ya oke kalau begitu kita ingin melihat mereka berakting disini ya biar secara langsung acting mereka seperti apa ya oke ini beraktingnya mereka dengan penonton apa dengan mereka aja bertiga aja bertiga aja oke oke berarti sama akbar ya sama calon Tom ayo ayo gini deh gini kan satunya punya anak dua kita aku jadi anak satu ini anaknya nih soalnya ini aja rapah sama Yasmin masa anaknya segini iya iya saya jadi apa nih saya jadi tembok jadi tembok kamu sama anak sama Yasmin oke ini anak perempuannya yang besar namanya Yasmin ini 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 kebanyakan direndem nih gede emangnya ini rafa anak laki-lakinya oke canggih Bebas disini mah yuk, silahkan, gimana aja. Bebas. Disini mah orang yang pulang juga silahkan. Aku ngapain, bang? Bebas, bebas. Ini sih ayam, bang. Ya, anak kok. Oke, yuk. Yasmin, sayang. Tante, tante. Emang tantaran gitu, kalau sama Yasmin itu sayang. Tante, beliin sumur, tante. Kalau beli sumur ini beri apa? Mesin air. Om, om, om. Om, om. Ayah, ayah, ayah. Maaf, maaf, maaf. Ya, ya. Pengen gendong itu ya? Pengen gendong tante. Nah, ayo. Ayahnya aja belum pernah. Anaknya duluan, ayahnya juga belum pernah. Ya kalau belum pernah, ya dicoba dong ya. Rafa mau dibeliin mobil? Iya, mau dibeliin mobil ambulan. Rafa, Rafa. Tante Ren punya ini loh buat Rafa. Wah, makasih, makasih. Buat Yasmin mana, tante? Buat Yasmin. Yasmin mana, Rafa? Yasmin gendong apa sama tante Ren? Bermen, bermen, bermen. Ini buat Kak Yasmin, tante Ren. Gendong apa ini ya? Kuasa nggak, kuasa nggak? Kuasa. Gendong, tante. Gendong, tante. Gendong, tante. Gendong, tante. Gendong. Gendong. Kamu manjang. Mati deh. Nanti. Enak ya? Enak. Bukan permainnya yang enak. Di gendongnya yang enak. Suapin dong, suapin. Ayah, ayah. Suapin dong, tante Hananya. Suapin ya, ayah. Bapak-bapak. Ini bukan aja. Ini bukan aja. Tante-tante, jangan lho sore dong. Iya, ya. Angginte. Lagi dong. 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 Bagus. Bagus, bagus. Bagus ya? Bagus ya? Udah, udah. Udah disuruh berhenti. Lu kawin nih. Masih dulu panas lagi. Lu digendong. Nunggu kawin panjang lagi. Iya. Udah, udah. Ya, tepuk tangan. Yo, bagus ya. Oke. Udah? Udah. Udah. Oke, silahkan duduk lagi. Udah, duduk lagi. Udah. Ada cerita itu lagi gak? Enggak, males. Hei, eh. Baik, gendong. Gendong. Oke, kalau begitu kita akan mengundang ini sudah kedatangan pemain dari Serial Kesempurnaan Cinta. Dan tidak lengkap kalau kita tidak menghadirkan penyanyi dari Serial Kesempurnaan Cinta ini. Wihh. Kita langsung sambut. Ini dia dia. Rizky. Terima kasih. 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 Nanti jangan kayak dia ya, susah makan Gue abis kak ini biasa keliling Oh kontrol Keliling Ya kontrol Muter-muter aja di warga gue Ya kontrol itu namanya Gue kontrol Padahal kamu ngomong gitu ya Kamu jangan kayak gitu ya Di warga Ya di warga kan banyak yang pada mudik Jadi gue beliin Apa namanya tuh yang bunyi Oh sirine Bukan, mau bunyi Alarm Yang mau bunyi Biasanya yang berbunyi alarm Pake baterai Alarm Padahal ayah ngomong gitu ya Alarm Untung ada pedi, kalau enggak udah ayah konyok ini Jadi Begitu gak sampe Gue merasa kecewa le Berasa kecewanya emak Alarm yang gue beli Iki ngantuk, Ki Enggak Enggak Ini si daki Iki Ini aki Loh ngobrol aja Jadi beli Alarm Ada apa dalamnya? Ada apa dalamnya? Malek gak? Ini Ini Enggak kok bunyi Padahal baru buka ini udah nyala lah Kenapa kebunyi? Loh kaget bunyi ini Marj Kan tombolnya belum dipijit ya Rusak Wah ini tombolnya Dulu kan ada on-offnya Nih Nyala Ini nyala On-offnya Di sini nih Lohan rusak semua ya Nyala Semuanya juga nyala Yang rusak bukan ininya Kupi Nyala Semuanya ini juga Jangan kayak gitu ya Iya Buat apa? Kasih ini ayah Buat apa? Buat ngurak-ngurak Jadi warga kan Kalau ini kan Mesti laporan dulu Kepulang Tapi ini nyala Pak RT Ini nyala Ini enggak Nah tuh Nyalain tuh Nah Tuh Kok hidup belum itu? Iya Pencet ininya Pencet Bagus tuh Udahlah Nah Nah daripada Mendingan kita kuis dulu lah Kuis Kuis Ini kuis Lu lompat-lompat Lu kayak tono Emang begitu kerjanya Silahkan Lompat Oke Nih Seperti biasanya Kalau kita bilang Sarung mangga Jawabnya Bangga Bersarung mangga Oke Itu dia ya Sarung mangga Sarung mangga Ya Ini udah kayak Pondak Apa-apa Aiki Nentuk Sarung mangga Iki Jangan lalu Tanya Siapa tuh Jangan lalu Iki 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 Aku Siti Siti Masih malanya Oke Masih malanya ya Sepertinya belum ditanya Bu ya Dari mana Dari mana Siapa siapa Siti Siti kacauin tuh kacauin kacauin kacau 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 kepada yang terormat apaan itu kacauin bangkai binatang yang halal dimakan tanpa disebeli terlebih dahulu adalah kambing semangat G Ikan jawabannya benar atau salah benar atau salah oke Iki nyanyi ayo biar semangat biar jangan ngantuk ya berada di pelukanmu mengajarkanku apa artinya ini udah betul coba tepat satu juta tapi jangan lupa jangan lupa di potong bayanya biar semuanya gembira Terima kasih. Terima kasih. Ini dengan siapa? Martin. Menadu. 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 Martin. Martin di Menadu. Martin, jawab ya Ani. Gampang banget. Telur apa yang bisa terbang dan meledak? Oke. Apa yang bisa terbang dan meledak? A. Telur dadar. B. Atau B. Teluru kendali. B lah, Bu. Pak. Peluru. Peluru. Ya. Peluru kendali. Apa-apa? Kurang jelas, Pak? Peluru. Peluru. Saya. Peluru kendali. Oke. Peluru kendali katanya. Benar atau salah? Iki. Biar gak ngantuk guling-guling ya. Nyanyi, nyanyi, nyanyi. Nyanyi ya. Peluk tangan tuh. Semangat dong. Because if you like the way to span by now. Bagu apa itu? Rasting. Lagu-lagu yang ini. Oke, betul. Selamat menikmati Selamat menikmati